Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kembali lagi dengan saya Meriha Nayani Dengan NIM 21129070 Untuk video kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Strategi kewirausahaan Yang mana video sebelumnya Kita telah membahas mengenai Prinsip-prinsip kewirausahaan Kali ini kita akan mencoba Membahas lebih jauh tentang Strategi-strategi kewirausahaan Yang pertama kita lihat adalah Soal pengelolaan usaha Mulai dari perencanaan Satu hal yang tertulis Atau yang harus dipahami Satu hal yang tertulis berisikan Misi usaha Usaha operasional Termasuk rincian strategi Dan peluang-peluang yang diraih Serta market-market yang mungkin bisa Anda jadikan Satu daerah kekuasaan Hal ini merupakan Bagian-bagian yang harus masuk Dalam pola perencanaan usaha Anda Ketika ingin membuat Polaan Rencana usaha Ketika ingin membuat Satu usaha Atau wilayah Terkait dengan bidang usaha tertentu Yang ingin Anda lakukan Atau usahakan Fungsi untuk pada akhirnya Dijadikan sebagai Pedoman mencapai keberhasilan Manajemen Keberhasilan Anda Sebagai mengambil kebijakan Untuk usaha sendiri Yang biasa merupakan Ringkasan eksekutif Berupa Maksud usaha Usulan finansial Jadi Di dalam Di dalamnya ada Maksud usaha yang dibangunnya Rencana itu Yang kedua Usulan-usulan finansial Yang akan Anda gunakan Dalam proses Pelaksanaan usaha Yang dibuat kemudian Permintaan dana Pada sumber-sumber Pendanaan Kecuali Anda memang bisa Menjadi sumber dana sendiri Dan Yang terakhir Yang harus Ada Dalam perencanaan itu adalah Untuk mendapat Cara Atau strategi Menggunakan dana Cara Pembayaran Kembalian Dalam pinjaman Kalau memang Model usaha yang digunakan Adalah Berasal dari Pinjaman Apakah dari Bank Atau lembaga Tertentu Baik dari Keluarga Teman Atau Sumber lainnya Yang harus dipikirkan Cara Penggunaannya Dan bagaimana Sistem Dan pola Pembayaran Kembalian Jadi Jangan hanya bisa Meminjam Tanpa Memikirkan Bagaimana Pengembalian Berapa Lama Dan Sebagainya Perencanaan Perencanaan Usaha Ketika Anda Ingin Mengusahakan Atau Berencana Ingin Membuat Suatu Usaha Sendiri Yang pada Akhirnya Menuntut Anda Untuk Lebih Banyak Berkreasi Berfikir Berimajinasi Untuk Menentukan Setiap Titik Atau Menjadi Sentral Dari Harapan Keinginan Sesuai Apa yang Ada di Fikiran Anda Jadi Harus Banyak Bicara Berdiskusi Dengan Para Yang Para Wira Usahaan Yang Lebih Sukses Lebih Atau Bisa dikatakan Lebih Sukses Duluan Daripada Kita Membaca Biografi Biografi Mereka Yang Hebat Atau Menelusuri Kemungkinan Kemungkinan Proses Pendapatan Pinjaman Dana Dari Sumber Sumber Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Jadi Anda Banyak Berkreasi Kreativitas Menjadi Lebih Muncul Lebih Banyak Berkomunikasi Lebih Banyak Bertanya Lebih Banyak Mencari Mendengar Untuk Menyimpulkan Sesuatu Untuk Kemudian Desain Dalam Bentuk Rencana Atau Pengelahan Usaha Rencana Pengelahan Usaha Yang Sudah Ada Desain Itu Sebenarnya Bisa Dijadikan Sebagai Alat Untuk Mengajukan Kebutuhan Permodalan Anda Yang Bersumber Dari Luar Atau Dari Dalam Konsep Membuat Proposal Berupa Menajemen Usaha Pemasaran Produksi Atau Operasional Jadi Ini Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Dalam Penyusunan Proposal Karena Bagaimanapun Ketika Usaha Membutuhkan Modal Modal Harus Jelas Sumbernya Dan Sumber-sumber Permodalan Itu Akan Kita Tuangkan Dalam Bentuk Proposal Dan Akan Bisa Kita Dapatkan Syukur-syukur Kalau Memang Sumber Permodalan Itu Tidak Membutuhkan Birokrafi Atau Persyaratan Bahkan Jaminan-jaminan Tertentu Misalnya Melalui Pinjaman Individu Perseorangan Atau Kelompok Ataupun Memang Pinjaman Keluarga Tapi Kalau Sudah Berusan Dengan Bang Mau Tidak Mau Segala Sesuatu Yang Sifatnya Formil Harus Dipenuhi Makanya Perlu Perencanaan Dari Pengelolaan Usaha Yang Akan Didesain Sekecil Apapun Itu Bentuk Tapi Yang Namanya Birokrasi Dari Konteks Peminjaman Dana Dan Sumber-sumber Pendanaan Harus Anda Lewati Sesuai Dengan Prosedur Dan Persyaratan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Dunia Perbankan Kita Coba Lihat Yang Berikutnya Bagaimana Dengan Pengelolaan Keuangan Jadi Memang Disadari Atau Tidaknya Meski Bukan Menjadi Satu-satunya Sumber Bahwa Ketika Ingin Membangun Satu Usaha Akan Terpatahkan Ketika Anda Tidak Mempunyai Modal Karena Modal Itu Memang Diperlukan Tapi Ingat Tidak Harus Dari Kita Sendiri Ketika Kreativitas Ketika Pemikiran Ketika Idenya Banyak Dan Itu Bisa Dituangkan Dalam Satu Aktivitas Yang Sebenarnya Dalam Satu Pergerakan Usaha Yang Akan Anda Buat Anda Tuangkan Dalam Bintuk Desain Terstruktur Maka Sumber-sumber Pendanaan Bisa Dicari Bahkan Datang Sendiri Kalau Memang Perhitungannya Jelas Kalau Memang Tujuan Anda Jelas Dan Secara Bisnis Itu Memang Menguntungkan Dan Cara Market Memang Potensial Jadi Tidak Ada Masalah Ketika Tidak Mempunyai Modal Jadi Penting Bagaimana Menuangkan Itu Dalam Pengelolaan Usaha Yang Tepat Dan Benar Dan Punya Market Serta Perjanjian Bisnis Sebegitu Hebat Dan Sebegitu Penting Arti Modal Dalam Memulai Sebuah Usaha Dan Bagaimana Pengelolaan Keuangan Yang dimaksud Itu Apakah Sebenarnya Pengelolaan Itu Artinya Bagaimana Mengusahakan Sumber-sumber Bagaimana Menggunakan Dana Dan Bagaimana Mengendalikan Dana-dana Yang Akan Dimanfaatkan Untuk Produktivitas Atau Pelaksanaan Usaha Yang Akan Dibuat Ada Tiga Paling Tidak Harus Anda Yakini Anda Pahami Dalam Konsep Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Pertama Sumber Keuangan Atau Lembaga Atau Keuangan Yang Dijadikan Sebagai Modal Utama Dalam Ekspresional Ekspresional Usaha Yang Akan Anda Buat Yang Pertama Disebut Dana Internal Yaitu Dana Dari Lembaga Dari Perusahaan Atau Dari Anda Sebagai Pemilik Perusahaan Yang Kedua Dana Eksternal Dana Dari Pemilik Atau Penyertaan Kemudian Dana Dari Pinjaman D-Ditor Atau Dana Bantuan Program Pemerintahan Pusat Atau Daerah Yang Bisa Anda Manfaatkan Dari Teman Atau Keluarga Bisa Juga Disebut Sebagai Dana Eksternal Yang Kedua Dana Cadangan Atau Dana Labang Yang Barakali Yaitu Sifatnya Ditahan Cadangan Ini Sebaiknya Digunakan Untuk Kondisi Kondisi Tertentu Untuk Kemungkinan Dimanfaatkan Sehingga Terhindar Dari Kolet Terbasuk Dana Dana Laba Jangan Digunakan Dalam Bulan Bulan Pertama Bahkan Tahun Tahun Pertama Dianggap Itu Memang Laba Yang Terkesan Dan Menyenangkan Untuk Dimanfaatkan Jadi Jangan Dipakai Dulu Untuk Dijadikan Sebagai Modal Cadangan Untuk Kondisi Kondisi Tertentu Sebelum Anda Benar-benar Stabil Dan Yang Terkait Dana Ventura Atau Dari Perusahaan Yang Ingin Menginvestasikan Dananya Pada Perusahaan Perusahaan Kecil Yang Barangkali Dianggap Potensial Baiklah Kita lanjut Berbincangan Kita Soal Aspek Dalam Pengelolaan Keuangan Yang pertama Sumber-sumber Dana Atau Keuangan Dari Perusahaan Organisasi Ataupun Perseorangan Ketika Memang Usaha Yang ingin Dibangun Itu adalah Usaha Dan Yang kedua Adalah Terkait Dengan Perencanaan Dan Penggunaan Dana Satu Yang termasuk Kategori Pemikiran Sejak Awal Itu adalah Biaya Awal Atau Biaya Permulaan Yang Harus Ada Dalam Konsep Ini Ada Satu Rencangan Keuangannya Mulai Dari Pembuka Mulai Dari Pembukuan Raca Harian Rencangan Raca Pendapat Atau Rugi Bahkan Laba Juga Rancangan Aliran Kaisplong Ada Yang kedua Analisis Peluang Pokok Atau BB Analisis Ini Penting Jadi Pertimbangan Untuk Melihat Kemungkinan Kemungkinan Yang Terjadi Akibat Proses Yang Anda Lakukan Dalam Masa Periode Tertentu Sehingga Anda Bisa Membaca Atau Mengkalkulasikan Kemungkinan Kemungkinan Laba Atau Rugi Barangkali Yang Bisa Anda Lakukan Atas Bisnis Atau Usaha Yang Anda Laksanakan Itu Yang Ketiga Pengawasan Dan Pengendalian Dana Ini Perlu Atau Penting Anda Lakukan Sejak Awal Kegiatan Usaha Itu Anda Mulai Bagaimana Suatu Barang Dan Jasa Dihasilkan Bisa Kemudian Anda Distribusikan Atau Anda Pasarkan Sesuai Market Maka Melalui Kegiatan Pemasaran Itulah Menjadi Bagian Yang Harus Anda Kontrol Sedemikian Rupa Dan Itu Merupakan Tiga Hal Dan Kunci Semuanya Yang Ada Di Persoalan Pengawasan Dari Pengendalian Dana Semakin Detail Dan Jelimat Anda Mengawasi Melakukan Kontrol Dan Melakukan Kendali Atas Dana Dana Yang Anda Pakai Selama Proses Operasional Apalagi Awal-awal Penggunaan Pelaksanaan Dari Usaha Yang Anda Lakukan Hal Yang Harus Dipertimbangkan Yang Harus Anda Fikirkan Yang Harus Anda Pelajari Sejak Gini Ketika Ingin Memulai Sebuah Usaha Yaitu Persoalan Terkait Dengan Pemasaran Sudah Sudah Mulai Membaca Dan Melihat Teknik Pemasaran Bagaimana Strategi Pemasaran Yang Jelas Ketika Membicarakan Pemasaran Itu adalah Persoalan Bagaimana Suatu Barang Atau Jasa Dihasilkan Dari Jenis Bisnis Yang Anda Tempuh Yang Akan Anda Laksanakan Itu Dihasilkan Kemudian Bisa Dipasarkan Atau Didistribusikan Sesuai Marketnya Melalui Kegiatan Pemasaran Pemasaran Ini Merupakan Kegiatan Yang Meneliti Banyak Hal Jadi Anda Harus Yakin Ini Adalah Persoalan Untuk Melihat Banyak Hal Satu Mulai Dari Kebutuhan Keinginan Konsumen Kedua Menghasilkan Barang Atau Jasa Kemudian Menentukan Harga Kecocokan Atau Harga Untuk Area Atau Daerah Tertentu Karena Belum Tentu Harga Di Kota Besar Itu Akan Sama Dengan Harga Di Daerah Atau Perdesan Meskipun Produknya Akan Sama Harus Ada Pemikiran Dan Strategi Bagaimana Menggunakan Price Atau Berpikir Soal Price Ada Daya Jangkau Kemungkinan Membeli Sehingga Market Yang kita Targetkan Itu Memang Betul-betul Menjadi Target Hidup Yang menjadi Tujuan Utama Dari Konsumen Kemudian Mendistribusikan Barang Dan Jasa Atau Price Dan Yang terakhir Promos Terkait Dengan Pemasaran Minimal Ada Lima Hal Jadi Pertimbangan Anda Untuk Melihat Sebuah Usaha Yang pertama Adalah Kebutuhan Atau Keinginan Konsumen Yang kedua Produk Kejelasan Produknya Sesuai Kebutuhan Konsumen Dan Yang ketiga Harga Sesuai Dengan Area Market Dari Konsumen Yang ingin Kita Kejar Kemudian Mendistribusikan Barang Atau Jasa Tempatnya Tempatnya Dimana Dan Seperti Apa Bagaimana Proses Pemasaran Dan Yang terakhir Adalah Promosi Selanjutnya Yang harus Dipertimbangkan Dalam Kaitan Dengan Strategi Dan Pemasaran Tadi Yang berikutnya Harus Ada Dalam Pertimbangan Anda Dalam Pikiran Anda Saat Ini Ada Memulai Usaha Strategi Pemasaran Jenis Apa Yang digunakan Atau Strategi Bagaimana Yang Sepantasnya Yang cocok Untuk Anda Manfaatkan Yang Pertama Mulai Dari Perencanaan Pemasaran Yang Yang kedua Mix Marketing Dimana Membaurkan Berbagai Jenis Pola Marketing Dan Yang terakhir Adalah Kiat Pemasaran Usaha Baru Mulai Dari Mencari Peluang Pasar Tempat Banyak Barang Yang dibutuhkan Termasuk Target Penentuan Target Apa Yang Dinginkan Oleh Para Calon Konsumen Dalam Membangunan Sebuah Bisnis Perlu Usaha Yang Kuat Pikiran Yang Kuat Pengalaman Yang Besar Mau Mencoba Jatuh Bangkit Lagi Mau Berkomunikasi Dengan Banyak Orang Berbicara Dengan Strategi Pemasaran Diawali Dengan Perencanaan Pemasaran Yaitu Apa Yang Harus Ada Dalam Perencanaan Pemasaran Mulai Dari Menentukan Kebutuhan Atau Keinginan Dari Konsumen Yang Kedua Pemilihan Pasar Atau Sasaran Khusus Yang Ketiga Penempatan Strategi Pemasaran Dalam Persaingan Yang Jelas Dan Yang Keempat Melakukan Pemilihan Terhadap Berbagai Strategi Pemasaran Yang Menggunakan Marketing Mix Pasti Marketing Mix Artinya Satu Kebutuhan Dan Keinginan Konsumen Yang Kedua Menghasilkan Barang Atau Jasa Yang Ketiga Menentukan Harga Dan Yang Keempat Distribusi Barang Dan Jasa Yang Kelima Promosi Ini Harus Dimix Sedemikian Rupa Dalam Satu Pola Marketing Demikian Hari Ini Mengenai Strategi Kewira Usaha Saya Meri Handayani Mengucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh